Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan mempresentasikan poster paper skripsi yang berjudul degratasi yatwarna menggunakan aeroders super absorbent berbahan kulit kacang tanah dengan katalis asam yang beranggota kan Imam Wahyudi NIM 20 dan Novan Putra Aji Laksono NIM 33 dengan dosan pembimbing Bapak Fandi Angga Prasetya dan dosan penguji Bapak Abdul Halim STMT BSD dan Ibu Malahayatina Sution STMT Super absorbent merupakan suatu material yang memiliki kemampuan untuk menyerap liquid dalam kapasitas yang cukup besar dengan aplikasi di berbagai bidang industri misalnya sebagai absorbent untuk mengatasi timbah zat warna tekstil Baiklah untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang kemana super absorbent merupakan suatu material yang memiliki kemampuan untuk menyerap liquid dengan kapasitas yang cukup besar super absorbent ini memiliki kelemahan di mana air yang telah terserap di dalam gel tersebut akan susah untuk dikeluarkan untuk mengatasi kelemahan tersebut diperlukan aerogel selulosa super absorber selulosa yang kami dapatkan dari berupa limba kulit kacang tanah di mana limba kulit kacang tanah tersebut diambil dari kota Lamongan dalam untuk meningkatkan efektivitas dari kinerja dari area selulosa super absorbent tersebut ditambahkan berupa katalis asam kuat di mana menggunakan katalis asam kuat berupa H2SO4 ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara membuat aerogel super absorber dari kulit kacang tanah dengan katalis asam dan kedua untuk mengetahui kondisi optimum perbandingan NaOH dengan urea terhadap korsitas dan densitas yang dihasilkan ada pun metodologi yang dilakukan yang pertama yaitu persiapan bahan bako di mana kulit kacang tanah dicuci hingga bersih kemudian dikeringkan dan di oven pada suhu 105 derajat celcius selama 1 jam kemudian di blender dan di ayak dengan ukuran 100 mesh untuk penyamaan ukuran partikel kemudian dilakukan proses dilignifikasi di mana kulit kacang tanah yang sudah berukuran 100 mesh tadi dilarutkan ke dalam larutan NaOH dan konsentrasi 6% dan dilakukan proses reflux destilasi pada temperatur 100 derajat celcius selama 4 jam setelah itu dilakukan pengovenan pada suhu 80 derajat celcius selama 2 jam ada pun proses aerojel selulosa yaitu yang pertama dilakukan perbandingan NaOH urea dengan perbandingan 1 banding 4 1 banding 6 1 banding 8 dan 1 banding 10 kemudian dilakukan proses sonifikasi dengan alat sonikator pada waktu selama 60 menit dan didinginkan selama 24 jam dengan suhu minus 5 derajat celcius dan dilakukan perendaman dengan etanol dengan konsentrasi 99% sebanyak 25 mili selama 24 jam dan dilakukan proses solvent exchange selama 48 jam dan dilakukan proses freeze drying untuk penelitian selanjutnya adalah proses karbonisasi dimana proses karbonisasi terakhir ini menggunakan diurnis dengan dialirik gas nitrogen 20 derajat celcius per menit dengan menggunakan suhu 650 derajat celcius selama 1 jam setelah dilakukan proses karbonisasi selanjutnya adalah sulfonasi dimana proses sulfonasi ini mendispersikan H2SO4 dengan suhu 100 derajat celcius selama 4 jam setelah dilakukan pendispersian H2SO4 dilakukan pengiringan menggunakan oven selama 3 jam menggunakan suhu 80 derajat celcius untuk pembahasan selanjutnya dimana hasil sementara dari progres kelompok kami yang didapatkan aerogel cellulosa dari proses freeze drying dimana aerogel cellulosa yang terbentuk itu berwarna putih kemudian selanjutnya adalah uji alpha cellulosa dimana kami menggunakan metode jason dimana hasil yang didapatkan dari perhitungan metode jason didapatkan katar lignin yang berkurang pada proses delignifikasi selanjutnya adalah kesimpulan sementara dimana setelah dilakukan proses freeze drying aerogel cellulosa didapatkan berwarna putih kemudian untuk kesimpulan yang kedua yaitu dimana katar cellulosa pada treatment sebesar 63% katar cellulosa pada treatment sebesar 60% katar hemisellulosa pada treatment sebesar 8% katar hemisellulosa pada treatment sebesar 9% katar lignin pada treatment sebesar 13% dan katar lignin pada treatment sebesar 10% Tetapun rencana selanjutnya yaitu melakukan running dengan proses karbonisasi Dan penambahan katalis asam kuat dengan proses sulfonasi Kemudian yang kedua melakukan uji BET dan uji penyerapan dat warna Sekian presentasi poster paper skripsi dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh